Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Karena penyebabnya juga banyak kan, jadi kalau pada bayi itu bisa karena, yang paling banyak sih memang karena faktor nutrisi itu tadi, yang paling banyak penyebab anemia defisiensi besi, jadi kita harus tahu juga penyebabnya, kemudian kita atasi, dan untuk mengatasi kekurangan besinya, kita memberikan suplementasi besi, tapi dari beberapa literatur, beberapa penelitian itu, walaupun secara parameter laboratorium, jadi HB-nya kita bisa koreksi, besinya kita bisa tambah, gitu ya, tapi tadi itu, efek untuk gangguan perkembangannya, yang dikatakan menetap, karena kan repot tuh, ya kan? Jadi organya yang udah terlanjur? Iya, jadi tadi perkembangan, jadi masalah tadi kognitifnya, masalah kemampuan motoriknya, jadi berbeda antara bayi yang tidak menderita defisiensi besi, dan bayi yang normal, jadi bayi-bayi yang defisiensi besi ternyata skornya lebih rendah, dimana kan bayi-bayi yang tidak anemia